Halo semua, saya Chi-san Kalian gimana ya? Biasanya angle nya tidak begini kan? Aku baru pertama kali coba Penerangan baru dan angle baru Gimana ya gimana? Karena topik hari ini bukan tentang kuliner Topik nya topik baru Mungkin ada orang yang kaget banget setelah lihat judul video dan thumbnail nya Sampai sekarang aku jarang membuat video yang bagi kesan pribadi dan cerita-cerita yang ada di dalam hatiku kan? Sebenarnya aku juga membuat konten yang bagi cerita-cerita di dalamnya Maksudnya yang something deep Yang ada di dalam hatiku Tapi jujurnya aku ragu ramah Karena aku kira bahasa Indonesia aku masih belum cukup untuk menyampaikan tanpa salah paham Tetapi setelah baca komen-komen hari ini Aku memutuskan membuat konten baru Yang bagi pengalaman aku dengan kalian Ternyata komen seperti Kucing mati lo Buka plastik balik ke negaramu Atau Ada komen juga yang terlalu jahat sampai aku tidak mau ingat lagi Tapi komen-komen seperti itu sudah biasa bagi aku Dari waktu yang aku baru buka channelku sampai sekarang Ya selalu komen-komen jahat gini Ada Selalu ada komen-komen jahat gini Banyak orang yang aku tidak kenal berkata buruk di komen Aku juga manusia Jadi kadang-kadang aku juga sakit hati dengan komen-komen gini Kalian tahu Saran yang paling menyakitkan adalah Ketika membaca komen yang aku tidak mengerti Tapi setelah mencari tahu Ternyata ini omongan yang buruk sekali Apa Arti Konyi Ternyata Tapi kesedihan dari komen-komen jahat gini Tidak mampir lama di hatiku Karena aku tahu Dimana saja Atau orang yang tidak suka aku Tanpa alasan Dan aku kira Mereka tidak bisa merusakkan hari aku yang keren Kalau aku tidak setuju dengan mereka Nah, hari ini aku mau bagi cerita aku Saat aku belajar di Perancis Ketika tahun ketiga di kampus Aku ikut program pertukaran pelajaran Selama satu tahun di Perancis Sebenarnya Banyak negara yang bisa diikuti program pertukaran pelajar Tapi mahasiswa yang bisa pergi ke Perancis Hanya satu orang di kampusku Aku benar-benar meniakkan semua Dan akhirnya aku menjadi satu orang Yang bisa pergi ke Perancis Dengan membawa mimpi dan harapan besar Setelah dipikir lagi Saat itu adalah ketika Aku sangat percaya diri Ketika di universitas Aku menjadi wakil kedua mahasiswa Menjadi pusat perhatian juga Terus semua keinginanku tercapai Tetapi tidak lama kemudian Hal itu hancur berkeping-keping di Perancis Sebelum ke Perancis Aku menemukan banyak orang yang bilang bahwa Di negara Perancis Ada orang yang suka diskriminasi Racial kepada orang dari negara lain Specially kepada orang yang dari Asia Tapi diskriminasi Racial yang aku mengalami di Perancis itu Aku jauh-jauh kejam Daripada bayangan aku Aku masih ingat kelas pertama di Perancis dengan tajam Ada grup diskusi di kelas Jadi 5 orang menjadi satu kelompok Aku menyarankan opini tentang topik kepada anggota kelompok Tapi diantara anggota kelompoknya Enggak ada orang yang menjawab Awalnya Aku kira mungkin mereka tidak mengetik apapun dapat aku Jadi aku bilang pelan-pelan lagi Oh menurut aku bla 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 Menurut kalian gimana ya? Seperti itu Tapi mereka tetap abaikan aku Seperti aku menjadi orang yang tidak terlihat Mereka tidak mau ngomong sama aku Bahkan tidak mau lihat mata aku juga Apa aku bertengkar sama mereka? Tidak! Mereka cuma tidak mau menyangka aku sebagai teman Tidak cuma teman Mereka tidak mau menyangka aku sebagai manusia Yang sama dengan mereka Waktu itu aku only Asian di kelas aku Orang dari Asia cuma aku aja Jujurnya aku syok banget Ya aku syok banget Mereka benci aku tanpa alasan Tidak cuma benci aja Kalau aku say hi kepada mereka Mereka tetap abaikan aku setiap hari Terus tidak cuma abaikan aja Mereka mulai bully aku Mereka mau meniksa aku juga Contohnya kalau aku kirim data-data kepada mereka Untuk group presentation Mereka cuma hapus seksion aku Dan bilang kepada dosen Dia enggak ikut tugas kali ini Aku enggak mau jadi group lagi Sama dia Kalian bisa percaya? Apa kalian bisa bayangin Bagaimana ruka hatiku waktu itu? Aku tidak mau nangis di depan mereka Jadi aku nahan tangkis di kelas Dan setelah balik ke rumah Balik ke rumah aja Aku baru nangis Dengan sedih Aduh Mengingat waktu itu aja Mau nangis lagi Aduh Bikin sedih lagi Untuk dapat kesempatan belajar di Prancis Serius aku belajar dengan keras Dan aku berusaha sebaik-baiknya Tapi saat aku dibully dengan mereka Aku pikir Memang aku susah bayar datang kesini Hanya untuk mendapat racism Aku mau balik ke Korea aja Aku kira aku adalah orang yang cukup outgoing dan super Tapi waktu aku dibully setiap hari Hatiku dihancur Berkeping-keping Sampai aku tidak bisa percaya diri lagi Ya, jujurnya Waktu itu Aku hanya mau balik ke Korea aja Aku kira Hidupan gini Bukan yang aku berharap Aku tidak bahagia sama sekali waktu itu Kemudian aku dengar dari senior-seniorku Yang sudah keperdekaran belajar ke Prancis Kebanyakan mereka mengalami pengalaman seperti aku Dan tidak sampai satu tahun Mereka sudah pulang ke Korea Saat itu Aku juga tidak berani menahan buli Selama satu tahun Jadi mau balik ke Korea setelah habis satu semester aja Tapi Sebelum beli tiket pesawat ke Korea Aku kira Kalau aku kabur ke Korea dengan hati yang kasus seperti kertas ini Mungkin susah dapat kesempatan untuk meratakan hatiku lagi Terus pikir Sekarang mereka abaikan aku Sampai tidak pernah mau omong sama aku Tapi Kalau mereka mulai omong sama aku Dan membuat tahu aku orang seperti apa Mereka pasti akan suka aku Karena Aku orang yang berani Dan orang yang selalu berusaha sebaik-baiknya Mereka tidak bisa membuat aku Sebagai orang yang inferior Karena Aku tidak setuju Sampai jumpa Nah, jadi aku memutuskan tidak beli tiket pesawat dan mencoba untuk kembali melihat yang sebelumnya. Aku berpikir terus, bagaimana caranya? Aku bisa ngomong sama mereka dan menjadi teman? Waktu itu tiba-tiba teringat kuliner Korea. Kalau orang-orangnya makan bersama, mereka mulai ngomong dengan wajar kan? Jadi aku memutuskan mengajak semua dan membuka PESTA Korea. KOREAN PARTY! Dengan kuliner Korea yang enak. Jadi aku posting pengumuman yang ada PESTA Korea di kelas International Facebook page. Di kelasku ada kira-kira 50 orang. Tapi, kalian coba-tiba! Menurut kalian, berapa orang datang untuk PESTA Korea pertama? Tiga orang! Mungkin datang tiga orang aja, miracle! Apa bahasa Indonesia nya? Miracle! 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 Mukjijat! Sebelumnya, ngobrol aja mereka tidak mau dengan aku. Aku menyediakan banyak makanan Korea, tapi tiga orang aja datang. Tetapi, aku tidak kecewa sama sekali. Dan aku pikir, Tiga orang kalian, Kalian pasti akan jatuh cinta sama aku. Aku orang yang baik! Kalian belum tahu kan? Keliatannya orang gila, bukan orang yang baik. Ya! Dan ternyata, mereka jatuh cinta sama aku. Kalau kalian berkumpul sama teman-teman kalian. Kalian main-main dengan apa ya? Main-main dengan game apa? Kalau di Perancis, banyak orang suka main game kartu. Card game. Atau game yang tidak terlalu bergerak. Game yang diam-diam aja. Tapi, seperti aku sudah bilang kepada kalian. Sebelum ke Perancis, aku pernah wakil kedua mahasiswa di Universitas Korea. Ini berarti aku sudah pintar banget! Bikin memanaskan suasana dengan main-main game. Jadi, kita makan makanan Korea bersama. Sambil aku mengajar ragu Korea dan nyanyi Korea yang lucu-lucu. Kita mulai pesta dari jam 7 malam. Dan mereka nggak mau balik ke rumah. Akhirnya mereka balik ke rumah. Besok pagi jam 7. Ya, serius. Kita main-main seperti orang gila. Ada banyak Korean game yang gila-gila. Setelah hari itu, pesta Korea. Dari Crazy Moon. Semakin menjadi terkenal. Jadi, waktu aku organize pesta Korea lagi. Datang 30 orang. Terus, waktu aku buka pesta Korea ketiga. Kebanyakan orang datang sampai rumahku yang gede banget. Bunuh dengan orang. Sampai tidak bisa semua orangnya masuk ke rumah. Setelah aku sukses banget. Membuat banyak teman-teman. Kalau aku jalan-jalan di kampus. Orang yang aku tidak kenal aja panggil aku seperti... Supermoon! Dan nyanyi lagu Korea yang belajar di parti aku. Suri turukan. Nah, jadi setelah habiskan satu tahun di Perancis. Aku bisa balik ke Korea dengan nickname baru. Supermoon! Dan banyak memori yang sangat menyenangkan. Aku merasa hari ini aku bicara terlalu banyak. Tapi aku bicara banyak. Karena aku mau kasih tau ini kepada kalian. Mungkin dimana saja ada orang yang tidak suka kalian. Walaupun mereka benci dan bully kalian. Don't let them define you. Jangan biarkan mereka menentukan siapa kalian. Kalau kalian tidak setuju. Orang siapa aja tidak bisa merendahkan kalian. Jadi aku juga bisa bertahan gini kan. Walaupun setiap hari baca komen-komen yang jahat. Yang benci aku. Aku tahu pasti semuanya menjalani hidup di dalam situasi yang berbeda. Jadi aku nggak bisa berani bilang. Aku aja benar banget. Kamu harus ikut advice aku. Aku aja pintar banget. Tapi hari ini aku bagi long story ini. Karena aku berharap siapapun yang melihat video ini. Bisa mengumpulkan keberanian untuk memulai lagi. Mungkin kali ini juga. Kalau aku upload video ini. Pasti ada banyak komen-komen gini. Bicara kebanyakan. Kamu omong oppo. Gak jelas. Tapi. I don't care. Walaupun bahasa Indonesia aku belum cukup. Viewer stand aku yang pintar banget. Mungkin bisa mengetik apa yang aku mau bilangnya. Aku akan coba terus bikin video yang bagi pengalaman begini. Sama video kuliner. Jadi kalau kalian punya kekhawatiran. Ayo bagi sama aku. Aku bukan orang yang sempurna. Tapi siapa tau. Cerita aku bisa bantu kalian. Terimakasih mendengarkan cerita panjang hari ini. Kalau begitu. Video hari ini sampai disini ya. Annyeong. Hari ini hari apa? Harihari hari. Cilas. Bion. Nyan.